Sahabat Alkitab, ada satu pertanyaan dari grup Alkitab Satu Menit. Saya bertanya dalam hidup saya, Katolik, kenapa orang imam itu gak bisa menikah, sedangkan pendeta bisa nikah. Kita akan simak jawabannya setelah yang satu ini. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup Telegram, atau tanyakan di WhatsApp. Alkitab Satu Menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, para rohaniwan di Katolik melihat selibat atau tidak menikah merupakan suatu karunia khusus dari Allah. Kondisi selibat nampaknya mempermudah fokus melayani Allah dan sesama manusia. Tradisi selibat bagi para imam Katolik ditetapkan pada Konsili Lateran II tahun 1139 dan ditegaskan pada Konsili Trente tahun 1563. Beberapa ayat yang dapat direnungkan adalah Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Sahabat Alkitab itu adalah perkataan langsung dari Tuhan Yesus Kristus Di sana yang ketiga dikatakan bahwa ada orang yang memang sesuai dengan kemauannya sendiri untuk dapat melayani Tuhan Ia tidak kawin karena kerajaan surga. Ayat yang kedua surat 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 35 Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan bagaimana Tuhan berkenan kepadanya Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar yang baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan Jadi, dalam pimpinan Tuhan hidup tidak menikah adalah suatu pilihan yang baik walaupun selibat bukan suatu keharusan dalam Alkitab Selibat atau tidak menikah lebih baik daripada menikah lalu bercerai Selain itu, yang terpenting adalah dengan selibat seseorang dapat terdolong untuk lebih fokus melayani Tuhan dan sesama Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi bukan sekedar kata orang atau search google bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal tidak bisa membacanya selesai dalam sehari tidak ada jalan pintas membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini tanpa keraguan sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati semoga bermanfaat Tuhan Yesus menyertai kita selalu